Kondisi cuaca saat ini yang tidak bisa diprediksi menimbulkan beragam informasi yang salah atau berita bohong yang disebarkan. Salah satunya adalah video dengan narasi tornado menghantam kota Cilegon, Banten pada Rabu 28 Desember lalu. Unggahan tersebut beredar di saat informasi mengenai badai yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia pada akhir Desember 2022 beredar. Ada pun video dibuka dengan pemandangan angin kencang mengempaskan atap rumah dan terdengar suara teriakan dari perekam video. Video kemudian menampilkan sejumlah gambar, salah satunya foto sepeda motor tertimpa pohon ambruk. Namun setelah dicek lebih lanjut, keterangan video yang beredar adalah tidak benar atau hoax. Dengan menggunakan reverse image search diketahui, klip di bagian awal yang menampilkan angin kencang mengempaskan atap rumah dan suara teriakan perekam video identik dengan video YouTube berjudul Angin Puting Beliung Pemalang 31 Desember 2017 yang diunggah pada 2 Januari 2018. Kesamaan dapat dilihat pada bentuk bangunan serta audio yang terdengar. Video Puting Beliung di Pemalang, Jawa Tengah dimuat dalam pemberitaan Tribun Batam dengan judul Video Detik-detik Puting Beliung Hantam Rumah dan Ucapan Istifar Warga Bikin Merinding pada 2 Januari 2018. Diketahui bencana Puting Beliung ini terjadi di desa Bojong Nangka dan desa Tambak Rejo, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada 31 Desember 2017 yang memorak-porandakan rumah warga. Sementara foto sepeda motor tertimpa pohon ambruk memang ditemukan terjadi di kota Cilegon dalam judul artikel Pohon Tumbang Timpa Motor Imbas Hujan Disertai Angin Kencang di Cilegon. Jadi narasi yang menyatakan video tornado menghantam kota Cilegon adalah tidak benar atau hoax. Terima kasih telah menonton!